Hai guys kita coba kuras kolamnya kolam toman isinya saya gak ngeri-ngeri sedap juga kalau deket-deket ini udah agak gede pamannya guys Hai kelihatan jelasnya soalnya ada pantulan cahaya ada tiga temannya ini sekitar umur tiga atau empat bulanan ini selangnya kalau kalau misal saya gerakan agak cepet di sambar sama mereka guys Hai jelas ya guys terus disini juga ada ikan betutu ini gede nih ini kalau kita timbang itu ada hampir sekilo kali ini betutunya ini awalnya saya pelihara dulu tujuh ikan tomannya cuman karena mungkin stres ya dulu nggak di kolam ini dulu saya di kolam terpal awalnya tujuh ekor kecil-kecil banget sejempol-jempol tangan kali ya dulu beli satunya itu Rp15.000 saya kalau ukuran segini ini mungkin udah di atas Rp15.000 atau mungkin Rp100.000 ya teman mungkin di Jakarta Barat ini saya kasih makan itu kadang keong ini coraknya bagus sekali guys kayak batik gitu hitam putih sayangnya ada pantulan cahaya dan nggak terlalu kelihatan kelihatan ya itu coraknya kelihatan banget ya 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 sambil bersihin kolamnya ini nafsu makannya bagus banget guys karena saya tutup kolamnya ini pakai kawat streaming ya pakai kawat biar nggak loncat ini sempet loncat berapa kali padahal udah ditutup pakai batu juga atas kolamnya atas kawatnya ini tetapi dia bisa lompat terus jebol guys perawatannya sih nggak nggak rumit ya yang penting airnya kita bersihkan karena walaupun tempat hidup aslinya itu memang dirawa-rawa tapi kalau air kolam air kolam kan beda ya harus tetap kita bersihkan takutnya kena parasit atau jamur nanti bikin ikan kita sakit tapi ya bersihnya nggak nggak kayak membersihkan ikan kolam koi atau air kolam ikan-ikan lainnya ini cukup diganti airnya terus disedot kotoran-kotorannya tanah-tanahnya sama tanahnya yang penting airnya ganti ini saya lakukan pembersihannya itu nggak tentu kadang bisa seminggu sekali atau 5 hari sekali sesuai kebutuhan aja kalau udah kelihatan agak kotor banget kita bisa bersihkan sedot kotorannya kemudian ganti airnya ini ikannya bandel kok nggak cengeng kayak ikan lainnya dan untuk ikan toman itu kalau udah di kolam kayak gini dia nggak nggak stressan ya asal jangan kita lihatin kita kagetin terus ya aman kok nah ini kan betutunya guys gede banget ini hasil mancing ini kalau temannya beli ini untuk pemberian pakannya itu nggak harus setiap hari kok ikan-ikan kayak gini, ini galak banget kalau udah daging masuk udah pasti disambar sama biasa tapi saya juga hati-hati karena tangan saya juga takutnya disambar nah ini nah betutunya lebih besar tadinya ada betutu yang lebih kecil cuman dihajar sama tomannya mati dimakan nah untuk kolam sebelahnya ini ini kolam ikan nila sama ikan bawal ya saya hitung aja disini kurang jelas ya guys nah itu ada yang besar nah ini anakan-anakan ikan nilanya ada disini ada di wadah ini masih sangat kecil-kecil oke saya lanjut bersihkan kolam dulu ya guys ya ya jahe ya 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 Terima kasih.